Berjumpa lagi dengan saya, channel Skritra Update Yang mana selalu memberikan Cara-cara terbaik Bagaimana cara membaiki sepeda motor Dan bagaimana cara pemasangannya Oke, pada kali ini Saya akan beritahukan cara memasang Yang namanya Cage Otomatis Proket Cage Otomatis Kopling Ganda Motor Vega ZR Jadi saya akan beritahukan Bagi kita bagaimana caranya Pertama sekali kita harus memiliki Namanya Mangkuk Kopling Gandang Kemudian Kita pasang reng di dalam Setelah itu Untuk mempermudah kita memasang Cage ini Cage Kopling Gandang ini Kita harus memasangnya Terlebih dahulu seperti ini Kemudian Saya beritahukan Di sini ada Dudukan Ini ya Di sini ada dudukan Dudukan Yang Lengkungannya Sangat pendek Ya Di situlah Letak yang namanya Mimis Cage Sprocket ini Oke Jadi seperti ini Kemudian di sini Ini ada Ketiga Dia kan ada Pairnya Jadi nanti yang terakhir Kemudian setelah ini Terpasang Di lubang kecil Ini Ya Diperhatikan ya Nah Kemudian Ada bosnya ini Ini kita pasang dulu Setelah itu Baru Ini ada Pair Tiga Ini kita pasang Ya Cara masangnya Jadi seperti ini Ini kita angkat sedikit Dan kemudian ini kita Letakkan di posisi Kedudukannya Dan kemudian Ini kita tekan Ya Ya Seperti itu ya Ya Nanti serempaan kita Memasukkannya ya Usahakan Jangan sampai Melanting Pairnya ya Ya Oke Seperti ini Dan usahakan Pairnya itu harus ada Tiga Ya Kemudian Kita pelan-pelan Menekannya Sambil mengatur Posisi ini Ya Sambil mengatur Posisinya Oke Ya Dan setelah itu Kita harus Melihat Kalau seandainya dia Berlawanan dengan Arah jarum jam Itu mutar Tapi kalau seandainya dia Searah dengan jarum jam Jarum jam Ini tidak Bisa mutar Berarti posisinya Sudah Bagus Ya Kemudian Bosnya Jangan kita lupa Memasangnya Ya Jadi Seperti itu saja Cara memasang Cage Otomatis Kopling Ganda Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih